Maka lucu kalau ada orang yang ada maulid nabi dia gak senang Berarti dia tidak senang dengan orang yang merayakan lahirnya kekasih Allah SWT Gak senang dia, benci dia berarti Pak Kadir masak bakwan Bakwan tadi dibuatlah dari kul Kul halal apa gak? Halal Wartel halal gak? Halal Tepung roti halal apa tidak? Halal, campur air apa lagi? Air mutlak ya Suci lagi mencuci kan Kok udah dicampur sama tepung tak lagi ya Terus apa lagi? Bumbu-bumbunya lah kan? Garam Diolah lah dia Tahu ikutah apa Diolah lah dia Jadi bakwan Terus udah jadi bakwan Haram Kan enggak? Karena bahannya semua halal Maulid nabi begitulah Baca Qur'an Boleh Mo'izatul Hasanah Boleh Siram nabawiyah Boleh Selawatan Boleh Makan-makan Berbutan Berdoa Tidur Boleh kan? Terus dibuatlah namanya Maulid nabi Jadi haram gitu Marah dia orang buat maulid Mah maulid tuh sesat Tidak pernah dibuat nabi Kenapa pula maulid Tak pernah dibuat nabi? Pernah Jadi kita kalau ditanya orang Pernah nabi buat maulid? Pernah bilang Loh kok pernah? Iya Sahabat pernah nanya Ya Rasulullah Kenapa kau puasa di hari Senin? Kata sahabat Apa jawaban Rasulullah? Karena pada hari itu Aku dilahir Dilahirkan Makanya aku puasa Puasa itu adalah Bentuk rasa syukur Rasulullah Terhadap Hari lahirnya Makanya kita pun Tanggal lahir puasakan Kalau orang-orang Jawa tuh Tanggal lahirnya dipuasakannya Mencantung Rasulullah Rasulullah Hari lahirnya dipuasakannya Kita tanggal lahir lah Minimal kita puasakan Iya kan? Jadi Rasulullah puasa itu Tanda bahwa Rasulullah Mensyukuri hari Hari lahirnya Makanya ulama Beda-beda Al-Imam Ahmad bin Hambal Mensyukuri hari maulid nabi Beliau sedekah Dengan uang dinar Ya Sultan Musoffar Al-Kawqabri Di zamannya Salahuddin Al-Ayubi Ketika maulid Beliau undang Orang rami Potong Apa? Kibas Potong Apa namanya? Potong kambing Makan rami-rami Makan rami-rami Diundanglah ulama hadis Diundang ulama-ulama Diundang semuanya Makan rami-rami Caranya terserah Asal cara-caranya itu Cara-cara yang Dibenarkan di dalam Syari Syariat Ya kayak kita Misalnya maulid Kita maulid Pertama baca Quran Habis baca kur'an Selawatan Habis selawatan Naiklah khotib tu Eh naik khotib Naiklah mubalir tu Ceritalah dia Syirah Nabawiah Kisah nabi Diceritakan Adalah nanti Kita ketahuan Sikit Tahan orang Duduk Perlu juga itu Memang Karena tak bisa juga Cerita Kayak kata guru Kalau ustaz Ceramah Kapu Kali kan Yang di bawah Udah ngantuk Gini-gini Dikejut-kejut Awas dibuatnya Gini-gini Dia terakhir Tau siyah Habis itu terakhir Nanti makan-makan Jadi yang pertama Baca Quran Syirah Nabawiah Selawat Kemudian Mawzatul Hasanah Kemudian Makan Doa Doa Nanti terakhir Yang mana Yang salah Baca Quran Disuruh Sama agama Mendengarkan Mau'izatul Hasanah Disuruh agama Mendengarkan Kisah Nabi Disuruh agama Kemudian Bersedekah makanan Disuruh agama Berdoa Apa lagi Disuruh agama Udu'uni Astajib Lakum Berdoalah Buka bulkan Suruh agama Yang mananya Yang salah Coba Nah itu kadang Menyalahnya Jadi ibaratnya gini Pak Kadir Pak Kadir Masak Bakwan Bakwan tadi Dibuatlah dari Kul Kul halal apa enggak? Halal Wartel halal enggak? Halal Tepung roti Halal apa enggak? Halal Campur air Apa lagi? Air mutlak Suci lagi Mencuci kan Kayak kok Dicampur sama tepung Tak lagi ya Terus Apa lagi? Bumbu-bumbunya lah kan? Garam Diolahlah dia Tahroiku Tahapa Diolahlah dia Jadi bakwan Terus udah jadi bakwan Haram Kan enggak? Karena bahannya semua Halal Mulid Nabi Begitulah Baca Quran Boleh Mu'izutul Hasana Boleh Siram Nabawiyah Boleh Selawatan Boleh Makan-makan Perebutan Berdoa Tidur Boleh kan? Terus Dibuatlah Namanya Maulid Nabi Jadi haram gitu Nah inilah Kadang-kadang Lucu Kadang-kadang Jadi Saya mau bilang Gini Ini Gini Mumpung Ini kan 13 Rabi Awalnya Mulat maulid Saya mau bilang Gini Ada syair Apabila Adalah Seseorang Yang kafir Yang tidak Islam Yang sudah Datang Celaam Kepada dia Siapa itu? Abu Lahab Kan ada Surahnya Kan ada surahnya Celaka tangannya Kekal Dia Di dalam Neraka Jahannam Setiap hari Senen Pak Setiap hari Senen Da'ima Selamanya Ya Diringankan Diringankan Allah Azabnya Kenapa? Karena waktu lahir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dia senang Karena waktu lahir Nabi Muhammad Dia senang Siapa Nabi Muhammad? Keponakannya Senang Di waktu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Walaupun Dia akhirnya Menolak Da'wah Nabi Walaupun Akhirnya Dia menentang Nabi Muhammad Tapi waktu lahir Nabi Muhammad Itu dia senang Karena senangnya Itulah Akhirnya Diringankan Allah Azabnya Waktu hari Sesen Terus kata Di dalam syair ini Dikatakan Famazhannu bil'abdilladhi Tula umruhu Bagaimana sangkamu Bagaimana Prasangkamu Famazhannu bil'abdi Dengan seorang hamba Tula umruhu Yang seumur hidupnya Di ahmada masruran Wa matam wahida Dengan Nabi Muhammad Dia senang Sedangkan yang tadi Yang kapir saja Yang non muslim saja Karena senang Dengan dia Nyambut Kebonakannya lahir Diringankan Allah azabnya Apalagi yang senang Yang orang yang beriman Kepada Nabi Muhammad Pada Nabi Muhammad Apa jaminannya Matam wahida Matinya membawa Tauhid Matinya membawa Tauhid Senang kita Makanya lucu Kalau ada orang yang Tidak senang Sama maulid Nabi Lucu kalau ada orang Tidak senang Sama maulid Nabi Masa Masa tidak senang Dia dengan kelahiran Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan langit Dan bumi pun Ketika Nabi Muhammad Lahir Bergembira Apalah lagi Kita umat Kita umatnya Maka bergembira Itu caranya Bagaimana saja Selagi caranya itu Dibenarkan di dalam Aga Agama Saya maulid Nabi Dibeliannya gorengan 10 ribu Dipanggilnya kawan 10 orang Dikasihnya Yuk makan-makan kita Maulid kita ini Maulid juga namanya Yang penting senang Dengan Hari lahiran Nabi Muhammad Maka lucu Kalau ada orang yang Ada maulid Nabi Dia tidak senang Berarti Dia tidak senang Dengan orang yang Merayakan Lahirnya Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak senang dia Benci dia Benci dia